Kementerian Agama Kabupaten Tabalong menggelar seleksi kompetensi calon petugas haji tahun 2023 tahap 1 tingkat Kabupaten Kota Rabu 25 Januari 2023. Tes ini digelar secara online menggunakan smartphone. Sebanyak 17 peserta mengikuti seleksi tahap pertama calon petugas pembimbing haji, keloter, serta petugas non-keloter haji tahun 2023 di Aula Kantor Kemenang Tabalong. Tes ini digelar secara online selama 90 menit dengan sistem Computer Assisted Test atau CAT, yang mana aplikasi CAT tersebut sebelumnya telah diinstal di smartphone masing-masing peserta. Terdapat sejumlah penilaian dalam seleksi ini, seperti pengetahuan soal nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, regulasi perhajian, manasik haji, serta tugas dan fungsi masing-masing petugas haji. Saat ditemui usai pelaksanaan tes, Kepala Seksi Penyelenggara Haji Kemenang Tabalong, Husni Tamrin mengatakan, melalui sejumlah tahapan tes yang transparan ini, diharapkan nantinya akan menjaring para petugas yang berkualitas. Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan seleksi ini akan terjaring petugas yang berkualitas, petugas yang mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan petugas yang mampu mendampingi jemaah, sehingga jemaah kita nanti dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar, dan mendapatkan haji yang memperlukan. Husni Tamrin menambahkan, para peserta dengan nilai tertinggi di tingkat kabupaten ini, nantinya akan kembali mengikuti seleksi CAT dan praktek di tingkat provinsi. Secara keseluruhan terdapat tujuh petugas yang dicari, di mana lima orang untuk tingkat provinsi, yang akan bertugas mengisi bidang transportasi, konsumsi, akomodasi, serta pembimbing dan petugas SISKOHAT atau Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu di Arab Saudi. Sedangkan dua orang lainnya merupakan petugas haji di tingkat kabupaten Tabalong, yang bertugas jadi pembimbing jemaah dan petugas pimpinan kloter jemaah haji. Maria Ulpah, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.